Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tenggale telah melakukan penangkapan satu orang tersangka narkotika jenis sabu di pertigaan jalan raya masuk di Sakendarjo, Kecamatan Durinan, Kabupaten Tenggale pada Jumat sore 13 Agustus 2021. Tempat tersebut seringkali dijadikan lokasi untuk pengiriman narkotika. Dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, yang bersangkutan mendapat perintah dari seseorang di salah satu lapas di luar Tenggale untuk ditempatkan di suatu tempat lain. Berdasarkan pengakuan tersangka juga bahwa yang bersangkutan sebelumnya juga pernah melakukan hal serupa. Situasi yang cukup sepi dimanfaatkan sebagai lokasi untuk mengambil sabu guna dipindahkan ke tempat lain. Dari pengakuan tersangka juga diketahui bahwa yang bersangkutan berencana akan kembali mengambil barang di tempat lain untuk diedarkan sebelum akhirnya tertangkap oleh BNN. Dari tangan tersangka, BNNK Tenggale menyita narkotika jenis sabu seberat 0,9 gram, handphone, dan satu unit sepeda motor. Peristiwa ini kita harapkan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sindikat narkoba tidak pernah melupakan wilayah Tenggale sebagai pasarnya dan menggunakan strategi jumlah beb kecil untuk menyembunyikan dan menghindarkan diri dari pantauan petugas. Dapat kita lihat bahwa jumlah barang bukti yang dibawa tersangka dalam jumlah kecil dan rencananya masih akan mengambil barang lagi. Mereka lebih memilih untuk bekerja berulang dengan barang dalam jumlah kecil dibandingkan resiko bila membawa dalam jumlah banyak. Selanjutnya tersangka akan dicerat pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!